Pemirsa Paut Cia Karin terdakwa kasus suap Ketok Palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 difonis dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Paut Cia Karin terdakwa kasus suap Ketok Palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 difonis dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Paut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Junto Pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Dalam sidang, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 tahun dan 6 bulan pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar 1 bulan setelah putusan tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Iqbal Jit TV melaporkan.